Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube kalian perhatikan LM317 ini outputnya akan saya short saya short Oke saya ulang short lalu kalian perhatikan LM ini sanggup sampai 120 derajat Celcius video ini saya buat ulang karena saya dituduh tidak real dalam membuat video bisa kalian lihat komennya ini perlu saya counter karena secara tidak langsung video saya tidak real alias nipu bahkan ada yang menuduh saya memodifikasi sensor suhunya Hai kalian perhatikan saya coba lelehkan lem tembak leleh apakah ini suhunya dibawah 100 derajat Hai dan tegangan output boleh dibilang belum drop sama sekali oke kita biarkan sampai drop otomatis ini akan drop otomatis pada suhu diatas 125 derajat Celcius tapi pengukur suhunya tidak dapat mengukur jadi saya coba tambah beban agar drop otomatisnya lebih cepat yang pasti ini suhunya sudah diatas 110 derajat Celcius Oke saya tambah saja bebannya kalian perhatikan tegangan dan arus akan turun otomatis dan benar turun otomatis oke kita coba matikan bebannya apakah suhunya turun dan outputnya kembali normal ya suhu sudah terbuka terbaca 99 derajat dan saya coba beri beban lagi ya suhunya sudah mulai naik lagi dan suhu terbaca 100 derajat tegangan dan arus masih stabil artinya LM317 ini mantap oke bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng oke ini LM317 kalian pasang resistor 150 Ohm resistor ini bisa kalian gunakan 120 Ohm sampai 270 Ohm jangan terlalu besar tekuk pin output LM317 lalu saya solder pada pin 2 output LM lalu potensiometernya yang saya gunakan 5 Kilo Ohm solder ujung paling kanan potensiometer dengan pin 1 LM kemudian beri kabel hitam pada ujung kiri dan tengah potensiometer ini juga sebagai titik negatif input dan output dan saya beri kabel merah di pin 2 ini sebagai output selesai mudah bukan jangan lupa kalian recek kembali sebelum mencoba ini sebagai ground input dan output dan ujung kanan potensiometer ke pin 1 LM dan resistor 150 Ohm ke pin 1 dan pin 2 output lalu pin 3 sebagai input oke kita coba hasilnya pertama akan saya coba regulatornya meter ini untuk membaca tegangan output LM dan inputnya saya gunakan step up saja oke saya coba dengan tegangan terkecil ya regulator berjalan normal terbaca tegangan terkecil 1,3 volt dan input saya naikkan di 12 dahulu perhatikan output tidak berubah dan saya coba naikkan output di 5 volt sudah 5 volt lalu saya coba regulatornya dengan cara menurunkan tegangan input pada tegangan input rendah berapa tegangan output 5 volt akan berubah kalian perhatikan jadi tegangan output berubah tegangan input di bawah tegangan output ditambah sekitar 1,3 volt sekitar antara 6,3 volt sampai 6,5 volt kemudian kita coba tegangan input maksimum dari LM ini perhatikan outputnya masih 5 volt dan jangan lupa cek suhu pada LM bila tidak panas kita lanjutkan tegangan output masih 5 volt selamat menikmati suhunya mulai naik terasa hangat oke saya pasang pengukur suhunya dahulu saya jepit saja kalian perhatikan suhunya sedikit naik oke saya naikkan sampai kemampuan maksimum yaitu sekitar 39 volt DC oke 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 Terima kasih telah menonton Sudah 39V Tegangan masih tetap Jadi LM ini regulatornya mantap Dan ingat LM317 ini Maksimum sekitar 1A Agar dapat bekerja 5A atau lebih Kita harus tambah transistor Sebagai pendorong arus Tapi di video berikutnya saja Oke untuk short dan suhu Sudah saya tunjukkan di awal video Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh